Musa lahir dan diselamatkan Pembacaan diambil dari kitab keluaran, bab 2 ayat 1-10 Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, Akanku panggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut putri Firaun kepadanya, Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa sebab katanya, Karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah sabda Tuhan.